Saudara kasus gagal ginjal anak masih jadi sorotan hingga 18 Oktober ada 99 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Kemenkes telah menghimbau untuk menarik sementara obat cair, sirop yang diduga terdapat kandungan berbahaya. Lebih lengkap kita akan berbincang dengan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, Keri Lestari. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat Mbak. Selamat malam, Bu Keri. Bu Keri, sebetulnya apa itu etilen glikol dan bagaimana masyarakat mengetahui kalau obat ini mengandung etilen glikol atau tidak? Bisa diketahui dari mana? Jadi etilen glikol itu adalah kontaminan. Jadi seharusnya itu tidak ada di dalam sirup ataupun di dalam sediaan obat. Jadi etilen glikol itu bukan bagian dari bahan baku obat, tapi kontaminan dari bahan baku obat. Sehingga pada saat bahan baku obat itu masuk ke industri, biasanya akan dilakukan dulu pemeriksaan atau QC dari bahan baku obat itu agar sesuai dengan persyaratan dari farmakope, di mana kalaupun ada kontaminan harus dalam ambang batas yang ditoleransi. Yaitu misalkan kalau kita menggunakan propilen glikol atau gliserin, maka adanya kontaminan etilen glikol atau di etilen glikol itu hanya maksimal 0,1%. Jadi di bawah 0,1% yang dijadikan sebagai ambang batas yang ditoleransi. Nah bagaimana masyarakat tahu itu ada etilen glikol atau di etilen glikol tidak bisa dilihat secara organoleptik, tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Yang harus dilihat adalah dengan satu alat yang namanya GCMS. Kita bisa tahu apakah itu mengandung etilen glikol atau di etilen glikol dalam satu sirup obat. Artinya kita tidak bisa mengetahui dari bungkus kemasan komposisinya apa saja itu tidak ketahuan ya Bu Keri? Karena itu bukan komposisi obat, etilen glikol bukan komposisi obat, tapi cemaran atau kita sebut sebagai kontaminan dari bahan baku obat. Yaitu kontaminan dari propilen glikol atau kontaminan dari polietilen glikol atau kontaminan dari sorbitol dan juga gliserin. Kalau bicara soal kontaminan ini apakah ini kemudian terdeteksi ketika awal di screening Bepom? Sebetulnya ini tuh sudah masuk ke dalam SOP dari industri ya. Jadi industri yang akan mendapatkan izin EDA dari Bepom itu harus mempunyai dulu sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Pada sertifikat CPOB itu tercantum SOP untuk melihat kualitas dari setiap bahan baku. Nah persyaratan dari setiap bahan baku itulah yang harus lolos QC di industri. Oke. Bu Kerry kalau misalnya tadi kita dengar konversnya Pak Menkes kan beliau mengatakan ini kan karena pergantian bahan baku. Artinya kan sebetulnya ada miss di situ ketika screening yang tadi dilakukan QC yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal sehingga ini kemudian tidak terjadi. Saya tadi juga mengikuti konvers dari Pak Menkes ya. Tidak ada pergantian bahan baku. Jadi sebetulnya di etilen glikol itu bukan replacement dari propilen glikol bukan. Oke. Etilen glikol ataupun juga etilen glikol itu adalah cemaran. Jadi bukan replacement. Begitu Mbak. Bu Kerry lalu apa alternatif obat selain sirup untuk anak-anak? Kalau sekarang kan katanya direkomendasikan puyir tapi kalau puyir itu kan tidak bisa dibeli bebas. Ya. Jadi puyir itu dibuat berdasarkan resep dokter ya. Kemudian kemarin malam juga pada saat diskusi dengan Pak Menkes disampaikan bahwa yang akan dilanjutkan untuk ditahan distribusinya atau penjualannya adalah bagi obat-obatan yang memang mengandung 4 pelarut tadi. Yaitu mengandung propilen glikol, polietilen glikol, glicerin ataupun juga sorbitol yang kemungkinan mempunyai cemaran etilen glikol, di etilen glikol atau etilen glikol butir ether. Tiga macam cemaran tadi. Namun senyawa sirup atau sediaan sirup yang tidak mengandung 4 pelarut yang tadi ya yang kemungkinan mempunyai cemaran itu secara bertahap dapat dirilis penggunaannya. Karena dianggap bahwa kita memperhatikan kepada obat-obatan yang mengandung pelarut yang mempunyai resiko ada cemaran tadi. Gitu loh Mbak. Kalau yang diwaspadai obat-obatan mengandung pelarut yang diduga kuat tercemar artinya hanya obat-obatan sirup yang perlu kita waspadai sekarang artinya tablet, kapsul, yang lain itu aman? Ya karena kalau bercerita tentang di etilen glikol atau etilen glikol atau etilen glikol butir ether itu adalah cemaran untuk pelarut pada sediaan sirup. Oke jadi sekarang alternatifnya untuk masyarakat terutama untuk orang tua ini adalah obat puyir begitu atau opsi lain selain sirup begitu ya Bu Keri kira-kira ya? Ya jadi gini Mbak, izin saya menjelaskan sedikit ya. Tidak semua obat bisa dibuat puyir. Tidak semua pasien bisa menerima puyir. Jadi dalam kondisi ini kemarin juga sudah dicapai satu diskusi yang sangat konstruktif gitu dengan semua stakeholder dipimpin oleh Pak Menkes bahwa untuk keadaan tertentu dengan pertimbangan life saving gitu ya dimana memang kebutuhan dari obat sirup itu memang diperlukan dan kita lihat bahwa ini kan semua industri obat ini disuruh untuk self assessment gitu ya untuk melakukan pemeriksaan mandiri dan kemudian dilaporkan kepada Bipom dan Bipom nanti akan mereview gitu. Nah kalau kita lihat memang senyawa sirup atau sediaan sirup ini memang aman tidak ada tilian glikolnya ya itu kan bisa digunakan gitu tapi tentu dengan resep dokter dan dengan dipantau oleh dokter dan apotekar dalam penggunaannya. Baik, terima kasih Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Keri Lestari. Terima kasih Bu Keri